Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejantara untuk kita semua Sebelumnya, perkenalkan Nama saya Laylatul Darul Istiani Saya berasal dari Kabupaten Bujimegoro Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 PGSD kelas 2 angkatan 1 di LPTK Universitas Negeri Malang Pada kesempatan hari ini Saya akan memberikan sedikit review Terkait webinar yang telah kita lakukan Webinar kedua Pekan inspiratif perjalanan pembelajar Menjadi guru profesional Promotor sekaligus keynote speaker Adalah Bapak Alphonsus Glorian Riat Moko SPD Host Bapak Kustiawang Eka Putra Handana SPD Pemateri Untuk yang pertama ada Bapak Rasidi SPD Yang kedua ada Ibu Yanti Hariani Idris SPD Dan pemateri ketiga ada Ibu Tri Indarwati SPD Langsung saja review yang akan saya berikan pada kesempatan hari ini Yang pertama dari pemateri Bapak Rasidi SPD Beliau mengusung tema berkolaborasi bersama untuk satu tujuan Betul sekali Kata kuncinya adalah berkolaborasi Di kelas 2 ini dalam rangka PPG Daljab tahun 2021 Angkatan 1 khususnya di kelas 2 Kelas PGSD Di LPTKUM Kita semua mahasiswa dalam satu kelas sering berkolaborasi Kita masih ingat dari awal tahun 2021 Tepatnya di bulan November Pengumuman prites yang sudah kita lakukan tahun 2019 Di umumkan Alhamdulillah kita termasuk Menjadi kandidat mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Dan alhamdulillah masuk di angkatan 1 Banyak suka-duka yang telah kita lewati bersama Kesan, pengalaman Saling bertukar pikiran Dari mulai penyiapan berkas Kemudian ada pendalaman materi secara mandiri Kemudian ada pendalaman materi Dari LPTK Dari para dosen yang luar biasa Dan seluruh tahap PPG Telah kita laksanakan Sampai kejenjang UKMPPG Dan UPI telah kita laksanakan Alhamdulillah itu berkat kolaborasi kita bersama Di dalamnya terdapat banyak sekali Perjuangan Kebersamaan Dan persaudaraan Yang kita lakukan secara tatap maya Tapi kita bisa melewati itu Seperti yang dipaparkan oleh Pemateri kita yang kedua Ibu Yanti Hariani Idris Dengan tatap maya Tapi kita bisa menjalin rasa persaudaraan Bahkan melebihi Saudara sendiri Bagaimana kita saling berkolaborasi Ketika ada teman yang kesulitan Ketika ada teman yang kebingungan Untuk melaksanakan tugas Untuk pemenuhan Deadline-deadline tugas selama PPG Selalu kita rangkul Selalu kita ingatkan Itulah arti kolaborasi Kemudian Di PPG ini Kita banyak belajar tentang pengenalan IT Yang awalnya kita tidak Atau belum mengenal IT Bagaimana menerapkan dalam pembelajaran Ketika pandemi seperti ini Tapi Di PPG ini Kita belajar tentang IT Yang sangat luar biasa manfaatnya Tanpa kolaborasi Apapun yang kita lakukan Tidak akan bisa berjalan Tanpa adanya kolaborasi Sehingga kita diciptakan Dan kita belajar Untuk menjadi Guru yang benar Dan menjadi Guru yang benar-benar Sekian yang bisa saya review hari ini Semoga yang sedikit ini Bisa membawa manfaat Terima kasih Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh